Kalau pengen listrik di rumah kamu lebih hemat, dan GPU kamu bisa lebih awet, aktifin phishing. Emang ya? Belilah monitor sesuai peruntukannya. Asus Pro Art Display PA247CV dibuat untuk kebutuhan profesional di bidang grafis. Berukuran 23.8 inci, IPS panel Full HD 75Hz, 100% sRGB dan REC 709, dengan akurasi warna kurang dari 2 Delta E Kalman Verified. Full ergonomis dengan konektivitas lengkap, HDMI, DisplayPort dan USB-C, dengan power delivery 65W dan DC Chain Support untuk multiple display. Selengkapnya, cek link di bawah. Saya sampai nggak tahu nih, sejak kapan PC gamer takut dengan tagihan listrik? Soalnya dari sejak awal dulu saya bikin PC sampai sekarang, saya sama sekali nggak pernah memusingkan tentang tagihan listrik. Bukan karena saya banyak duit? Nggak. Tapi karena dari sejak awal saya ngerakit PC, saya udah ngitung nih PC saya butuh listrik berapa, pemakaian saya berapa lama. Jadi dalam 1 bulan, kira-kira berapa duit yang harus saya bayarkan untuk bayar listriknya. Dan selama ini saya selalu melakukan perhitungan kasar. Artinya yang saya hitung itu adalah kemungkinan terburuknya. Bahwa kayaknya kalau gue pakai PC ini, gue bakal nambah listrik bayar 300 ribu setiap bulannya. Bahwa ternyata setiap bulan saya cuma nambah 150 atau 200 ribu, itu jadi bonus buat saya. Bukan rugi. Beda sama orang yang mikirnya dari awal ngerakit PC, pengen main game, tapi nggak pengen listriknya tambah mahal. Nggak mungkin, bre. Tapi kalau kamu mikirnya udah salah dari awal, bahwa lu bikin PC tapi pengennya nambah listrik cuma 50 ribuan, iya bubar. Karena di saat kamu akhirnya nambah 100 ribu, kamu merasa rugi. Beda sama saya. Persiapan saya adalah nambah 300 ribu. Bahwa ternyata nambahnya cuma 150, saya untung. Termasuk kalau bicara tentang GPU, bahwa harus di undervolt, harus di phishing dan segala macam. Ya jujur aja, selama ini saya nggak pernah memusingkan hal itu. Jadi saya bukan termasuk golongan orang yang memusingkan undervolt ataupun phishing, ataupun gimana caranya untuk menghemat listrik. Dan sejauh ini, GPU yang saya pakai awet-awet aja. Ada yang rusak, tapi jumlahnya sedikit banget. Dan saya yakin itu bukan karena masalah phishing. Cuma bisa jadi saya salah. Karena saya nggak pernah pakai phishing, berarti saya nggak tahu nih apakah beneran phishing ternyata bisa menghemat listrik sampai sebegitunya. Ya kalau gitu, kita coba lakukan perhitungan dan kita coba praktekin aja. Sebenernya apa sih phishing itu? Kalau dari fungsinya, dia sama sekali tidak bertujuan untuk menghemat listrik. Phishing itu adalah membatasi fps agar tidak lebih dari refresh rate yang sanggup ditampilkan oleh monitor. Jadi kalau PC-nya bisa merender 100 fps, tapi monitornya hanya 60Hz refresh ratenya, nggak sinkron. Jadi gambar yang bisa ditampilkan oleh monitor yang cuma 60 tadi, ditambah PC yang bisa menampilkan sampai 100, nggak match, bre. Dan akhirnya terjadi anomali di grafis yang ditampilkan. Muncullah yang namanya screen tearing. Bahwa PC-nya udah ngerender 100, tapi monitornya baru mentok di 60. Jadi ada yang udah dirender duluan, ada yang ketinggalan. Akan muncul garis-garis di layar. Dan ini akan membuat experience gamingnya jadi nggak enak. Walaupun fps-nya tinggi, tapi kerasa kayak ngelag. Jadi ibaratnya terjadi kejar-kejaran antara monitor dan PC-nya. Nah, untuk menghindari hal itu, akhirnya disinkronkan. Bahwa PC-nya hanya boleh ngerender sesuai dengan refresh rate monitornya. Nah, walaupun ini bisa 100, karena monitornya cuma 60, ya sudah. Dibatesin aja, hanya boleh ngerender 60 aja. Apakah bisa menghemat listrik? Ya tergantung. Kalau tadi PC-nya bisa ngerender 100 fps, tapi dibatesin hanya boleh 60, berarti dia hanya kerja kurang lebih 60%. Bisa menghemat listrik tinggal seberapa jauh. Kita coba ganti skenario-nya lagi. Dengan PC yang sama, yang tadi bisa ngerender 100 fps, sekarang kita pakai monitor yang 144 hertz. Dan kita aktifin phishing-nya di 144 fps. Apa yang terjadi? Nggak ada, bre. Bisa pakai mat listrik? Nggak sama sekali. Kenapa? Karena sistemnya membatasi frame rate di 144. Sedangkan PC-nya cuma bisa 100. Artinya PC-nya udah kerja 100% aja, masih belum nyampe ke range phishing-nya tadi. Dia harus kerja 144% untuk bisa nyampe ke area phishing yang diaktifkan. Jadi dari 2 kasus ini aja, ada 2 hasil dari mengaktifkan phishing. Ada yang bisa menghemat, ada yang tidak berpengaruh apapun. Kalau gitu, apakah phishing ini tidak layak dilakukan? Kalau kita bicara tentang game-game baru yang triple A, itu berat-berat loh. Kalau tadi kita bicara monitornya 144 hertz, berarti kita asumsikan bahwa standar fps yang kita harapkan adalah 144 fps. Sedangkan sekarang monitornya udah bukan 144 lagi. Yang jadi tren adalah 165. Berarti harapannya fps yang bisa dicapai adalah 165 fps. Dan untuk bisa mencapai 165 fps di game terbaru, terus rata kanan semuanya, itu butuh GPU yang monster. Ya bisa sih, kita atur nggak usah rata kanan, tapi kita bicara rata kanan aja biar gampang kali ya. Sebagai contoh, RTX 4070 yang udah pernah saya tes, cuma bisa dapat 138 fps di Assassin's Creed Valhalla. Dan cuma bisa 88 fps di Callisto Protocol dengan ray tracing aktif. Artinya dengan RTX 4070 dipasangin sama monitor 165 hertz, mengaktifkan phishing tidak akan ada pengaruhnya. Karena PC-nya nggak sanggup merender sampai 165 fps. Jadi di sini, kalau tujuannya adalah menghemat listrik, phishing-nya bisa diaktifin, tapi bukan di 165 hertz. Tapi di bawah itu. Nah, kalau tadi RTX 4070 hanya bisa dapat 88 fps di Callisto Protocol, berarti untuk bisa menghemat listrik, kita harus mengaktifkan phishing di 60 hertz. Kita harus membatasi PC-nya untuk hanya bisa merender 60 fps. Kita coba lakukan kalkulasi. Untuk Assassin's Creed Valhalla yang awalnya 138 fps, akhirnya sekarang GPU-nya hanya cukup merender 60 fps. Cukup kerja 44%, nggak sampai 100. Hemat listrik? Pasti. Kemudian untuk Callisto Protocol, dengan ray tracing tanpa DLSS, dari 88 turun ke 60 fps, berarti GPU-nya hanya kerja sekitar 69% aja. Lebih hemat listrik juga, tapi berapa banyak? Power consumption RTX 4070 yang saya gunakan adalah 220 watt full load. Berarti untuk Assassin's Creed Valhalla, karena GPU-nya cuma kerja 44%, berarti power consumption-nya jadi sekitar 96 watt. Untuk Callisto Protocol, dia masih kerja 69%, jadi listriknya sekitar 152 watt. Not bad ya. Tapi berapa banyak duit yang bisa dihemat? Pada Assassin's Creed Valhalla, saya bisa menghemat sekitar 125 watt, berarti setiap 8 jam nge-game, saya hemat sekitar 1.600 rupiah. Kalau sehari main game 4 jam, berarti sebulan saya bisa menghemat sekitar 24.000. Tapi kalau saya main Callisto Protocol, saya bisa menghemat hanya 70 watt, yang berarti setiap 14 jam, saya menghemat 1.600 rupiah. Dengan jadwal nge-game yang 4 jam sehari, dalam sebulan saya cuma menghemat 14.000 rupiah kalau dibulatkan. Oke, nggak banyak dalam sebulan. Tapi kalau misalkan dikumpulin, katakanlah dalam 1 bulan saya bisa menghemat, tadi kan 14.000 sama 24.000. Berarti ambil tengah-tengah, saya menghemat 20.000 sebulan, berarti dalam 1 tahun saya bisa menghemat 250 ribuan. Hanya dengan mengaktifkan phishing. Worth it apa nggak ya? Tinggal yang barusan tadi, hanya sekedar teori. Saya baru ngitung aja berdasarkan kalkulasi ya, jadi nggak dipraktekin langsung. Apakah kalau dipraktekin beneran, akan jadi seperti itu? Kita coba lihat aja. Saya praktekin hanya di satu game aja. Kalau kamu pengen game lain, silakan praktek sendiri. Di scene ini, saya jalankan gamenya tanpa phishing. Terlihat, FPS ada di kisaran 80-90 dengan load GPU naik turun 90-100%. Dan power draw dari GPU-nya ada di kisaran 330 Watt. Boros banget ya. Sekarang saya coba aktifin phishing dan membatasi FPS cukup di 60 aja. Ini skenario yang hampir sama seperti Kalisto Protocol, di mana GPU akan kerja sekitar 70%. Dan ternyata perhitungan saya agak bener ya. GPU-nya sekarang hanya kerja 70-an persen dari seharusnya. Dan kita lihat power draw-nya naik turun, tapi rata-rata ada di 300 Watt. Jadi dengan mengaktifkan phishing, saya bisa menghemat sekitar 30 Watt. Cuma di sini, agak meleset dari perhitungan awal yang bisa menghemat 70 Watt. Jadi dalam kondisi seperti ini, kemungkinan sebulan saya cuma bisa menghemat 10.000 rupiah aja. Oke, dari awalnya perkiraan 14.000 sampai 24.000 sebulan, ternyata setelah dipraktekin, nggak sampai 10.000 sebulan, reh. Tapi kalau tujuan awalnya adalah menghemat listrik, berarti berapapun nominalnya akan lumayan lah ya. 250.000 setahun kalau dikumpulin selama berapa? 10 tahun? 2,5 juta juga kan? Tahan dulu. Kita coba lakukan perhitungan yang lain lagi. Kita lihat harga RTX 4070, sekitar 11 jutaan. Dan harga monitor 24 inci, Full HD, 165Hz, ya sekitar 2 juta lah ya. Dan dengan beli barang semali itu, saya berharap punya PC yang bisa main rata kanan, ray tracing on, fps tinggi. 12 juta untuk GPU dan monitor. Dan sekarang, lu mau rewel menghemat 20.000 sebulan. Kalau tadi, kita beli GPU dan monitor untuk bisa mainin game 140 fps, tapi kita batasin ke 60 fps doang, berarti kita akan buang duit. Bukan menghemat, tapi malah boros. Beli barang yang kenceng, tapi nggak boleh kerja 100%. Kira-kira apakah lebih worth it kalau kita beli barang yang lebih murah aja? Nggak usah kenceng-kenceng, ya 40-60 mungkin, dan monitornya nggak usah 165, tapi yang 60 Hz aja, toh kita kan pelit mau keluar duit, ya kan? Kita coba hitung dengan cara yang lain lagi. GPU saya ganti pakai RTX 4060. Dia masih bisa dapat Assassin's Creed Valhalla 100 fps lebih, dan Callisto Protocol masih di 60-an. Power consumption sekitar 120 Watt. Dan karena kita nggak butuh 165 Hz, berarti pakai aja monitor 60 Hz. Jadi GPU-nya cuma 5 jutaan, monitornya juga cuma 1 jutaan. Total 6 juta doang dibandingin tadi RTX 4070 yang 12 juta dengan monitornya. Dan karena kita hanya butuh jalan 60 fps, berarti kita nggak perlu belanja 12 juta. Cukup belanja 6 jutaan aja, udah bisa dapat performance yang kurang lebih sama. Jadi dari perhitungan ini, daripada kita beli RTX 4070 dengan monitor yang mahal, dan dibatesin kerjanya cuma bisa 60 fps, ya mendingan di downgrade aja. Belinya RTX 4060, monitornya juga nggak usah yang canggih-canggih. Kita di awal belanja, udah bisa hemat sekitar 6 juta rupiah. Kalau dengan cara phishing, yang tadi sebulan cuma bisa menghemat 20 ribuan, dan itu pun belum tentu, jadi dalam 1 tahun menghemat 250 ribu, hitung, berapa tahun yang kamu butuhkan untuk bisa total menghemat 6 juta? 24 tahun, reh. Jadi gimana? Apakah phishing layak untuk dilakukan? Ya kalau saya sendiri, memang saya akan mengaktifkan phishing dalam kondisi tertentu. Tapi bukan karena untuk menghemat listrik. Ya karena memang bener-bener butuh. Gambarnya nggak enak, ada screen tearing, akhirnya ya sudah lah, nggak ada adaptive sync, aktifin aja phishingnya. Jadi kalau minta pendapat saya, apakah layak untuk menyalakan phishing untuk menghemat listrik? Ya saya bilang nggak usah. Daripada repot-repot seperti itu, mendingan downgrade aja PC-nya. Beli aja part yang memang nggak terlalu kencang, tapi hemat listrik. Daripada beli mahal-mahal, dibatesin kerjanya, dan ujung-ujungnya yang dihemat nggak seberapa. Tapi mungkin kamu punya perhitungan yang lain, kamu bisa share aja di kolom komentar. Cuma satu hal yang ada di pikiran saya, masa PC elit listrik sulit? Terima kasih.